Halo siswa-siswi SMK Mutiara Baru, Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan, nama saya Ibu Asirayu Putri, mengejarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari belajar bersama saya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Dengan kompetensi dasar, 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, 4.1 menginterpretasi baik secara lisan maupun tulis. Tujuan Pembelajaran Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, perserta didik dapat mengidentifikasi isi dan menginterpretasi teks laporan hasil observasi yang dibaca, serta terampil menyusun lingkasan isi dan menyajikan simpulan fungsi teks laporan hasil observasi selama proses pembelajaran. Pengertian, teks laporan hasil observasi Teks laporan hasil observasi hampir menyerupai teks deskripsi, karena sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta. Tetapi terdapat perbedaan pada sifatnya, di mana teks laporan hasil observasi bersifat universal atau umum, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. Jadi, dapat didefinisikan, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi, karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal Yang kedua, objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur berikut Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi Pernyataan umum berisi pembukaan atau pengantar hal yang akan disampaikan Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji Menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut Yang kedua, deskripsi bagian Deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya Yang ketiga, deskripsi manfaat Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan Kaedah kebahasaan teks laporan hasil observasi Yang pertama, penggunaan kata atau frasa nomina Jenis kata dan kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verban dan nomina Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi Artinya, sekalipun terdiri atas beberapa unsur, namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah kalimat Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang non-predikatif Atau tidak menuduki subjek dan predikat Yang kedua, pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemanjemukan, atau pengulangan Kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan atau afiksasi, pengulangan atau reduplikasi, dan pemanjemukan ketika digunakan Yang ketiga, penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang Benda, proses, atau aktivitas Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan Sifat-sifat itu antara lain berupa ukuran, warna, rasa, atau sifat-sifat fisik lainnya Yang keempat, kalimat simpleks dan kompleks Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks Atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal Kalimat kompleks atau kalimat menjemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam Yaitu kalimat kompleks atau menjemuk setara Dan kalimat kompleks atau menjemuk bertingkat Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi Yang pertama, memahami isi teks Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi Yang ketiga, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf Berikut adalah contoh teks laporan hasil observasi Sampai disini dulu materi hari ini Sampai berjumpa di materi selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb